Inilah penjelasan apa arti dari komentar-komentar netizen tentang kalimat Mio Mirza yang lagi rame di tiktok Ya baru-baru ini netizen lagi dihebohkan soal komentar-komentar di tiktok yang banyak sekali menyebut kalimat Mio Mirza Nah karena viralnya tersebut netizen makin bingung sebenarnya Mio Mirza itu apa? Kok bisa-bisanya ada di semua isi komentar video-video tiktok? Tak butuh waktu lama ternyata setelah ditelusuri komentar Mio Mirza hanya masalah sepilih Yang awal mulanya dari seorang akun tiktok yang bernama Mirza N asal Sidoarjo Dan di akun Mirza tersebut isi kontennya tentang video motor Mio berwarna merah miliknya Yang memang diakui keren dan cepat oleh para fansnya Nah oleh karena itu kemungkinan awal dari komentar Mio Mirza disampaikan oleh para fansnya si Mirza ketika membandingkan motor milik orang lain dengan milik Mio-nya si Mirza tersebut Namun yang awalnya komentar tersebut hanya digunakan untuk membandingkan motor saja Tapi lama-kelamaan malah merambat kemana-mana Dan karena sebab itu entah netizen kesalah atau gimana Sekarang kalimat Mio Mirza malah dijadikan meme oleh para netizen Indonesia Waduh-waduh Di sisi lain karena viralnya Mio Mirza tersebut di komentar-komentar tiktok Kini Mirzanya sendiri sudah muak oleh itu semua Mirza memohon untuk para netizen tidak komentar-komentar lagi dengan kalimat Mio Mirza Ia sudah merasa muak mendengar itu semua Dia juga mengatakan di postingannya bahwa ia merasa namanya menjadi jelek sekarang Waduh Ya kita sebagai netizen hanya berdoa semoga karena viralnya ini si Mirza dan motor Mio-nya menjadi makin rame dan makin dikenal orang Dan di lain sisi untuk netizen Indonesia mohon setop komentar-komentar seperti itu lagi di video-video tiktok Karena admin sendiri sudah merasa kasian lihat si Mirza yang sudah merasa gak enak dengan viralnya komentar-komentar tersebut Ya apapun itu intinya yang terbaiklah untuk kalian semuanya